hmmm, nah dan sumber itu DHA DHA, DHA, EPH, Omega 3, gitu-gitu hasilnya kurang, kebanyakan anemia itu sudah ada penelitiannya bahwa kebanyakan kurang gitu karena pertama kita resiko haid, dan makanan di kita makanya sebenarnya kalau mau punya anak dari sebelum hamil itu makanannya udah harus diperbaiki karena kan nanti pas hamil, zat-zatnya juga penting terus zat-zat lain yang tadi aku bilang mikronutrian apa, segala macam protein dan lain-lain tinggi protein, tapi jangan banyak-banyak makan empty calories itu itu sebenarnya udah dari, kalau mau mengingat membicarakan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak anak itu nggak cuma di pas dia lahir atau sudah ada gitu ya atau pas lagi hamil ibunya, kan yang mengandung ibunya kan makanya kenapa misalnya pilih calon sebenarnya tuh milih calon itu itu bentuk, kalau aku priwadiin ya kalau aku milih untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik dimulai dari milih calon karena makanya kenapa di Islam itu juga ada pilih atau kalau nggak di Indonesia lah pilih bebet bobot iya, pilih bebet bobot karena itu, karena secara genetik akan diturunkan satu, secara genetik diturunkan dua, kebiasaan makan bapaknya kan otomatis kan akan ditiru sama anaknya kebiasaan makan kita juga akan ditiru sama anaknya jadi sebenarnya dari sana tuh udah dipikirin cuman kalau secara ilmiah ya yang paling penting tuh seribu hari pertama kehidupan kan dari mulai dia hamil itu dari hamil ibunya konsumsinya udah makanya kenapa dokter kandungan suka ngasih vitamin-vitamin gitu ya itu untuk menunjang itu karena dianggapnya kita itu jaga-jaga lah istilahnya di jaga-jaga kalau makanan ibunya ini kurang oke gitu, itu udah di support sama vitamin untuk kebutuhan anaknya dan kebutuhan ibunya juga karena kan apa yang dimakan ibu akhirnya jadi buat anaknya begitu juga pada saat menyusui makanya kenapa ibu hamil sama ibu menyusui biasanya ada tambahin vitamin gitu, ada tambahin suplemen alasannya itu gitu dan emang kebutuhannya kan gak cuman menuhi kebutuhan ibunya juga memenuhi kebutuhan babynya makanya ada tambahan emang ada beberapa jadi kayak kalorinya agak nambah dikit vitamin sama mineralnya ada nambah dikit gitu sebenarnya kalau dia makannya ideal gitu mungkin gak perlu ya atau dia bisa makannya nambah gitu cuman kan kadang-kadang ibu hamil udah capek apalagi udah hamil gede gitu ya mau masak juga udah pusing gitu kan maunya beli-beli doang gitu kan misalnya jadinya itu jadi akhirnya makanya dokter objen sama misalnya dokter anak tuh nyaranin untuk suplemen kalau menyusui biasanya lebih ke ibunya nih suplemen tapi kalau misalnya sekarang ada juga yang anaknya dikasih suplemen zat besi sama vitamin D oke tapi itu kasus tertentu lah itu harus harus ini berdasarkan resep dokter ya resep dokter lah gitu jadi emang ada yang protokolnya langsung diberikan di usia misalnya berapa 4 bulan 6 bulan gitu karena memang asih pada saat usia 6 bulan tuh dia udah zat besinya udah kurang tapi makanya sebenarnya sampai asih makanya kenapa makanya harus di apa ya di balance sama sama makanan nah kalau makanannya belum anaknya belum bisa makan dengan baik otomatis kan zat besi dan zat tangannya kurang kurang makanya ditambahin gitu jadi kalau itu harus itu ya per kasus ya ini secara general ya gitu ada yang seperti itu jadi kalau misalnya dokter dokter anaknya nyaranin bu ini anaknya dikasih apa namanya dikasih suplemen ini udah nurut aja dia udah belajar amat banget kan gitu gitu jadi biasanya udah ada pertimbangan sih entah apa namanya karena pertimbangan biar apa biar nanti makan MPS yang mungkin takutnya susah gitu jadi udah ditambahin duluan gitu biar gak biar dia ngejaga gitu berantisipasi gitu ya karena ini karena emang krusial lah di seribu hari pertama itu kan berarti sampai kurang lebih 2 tahun ya itu pertumbuhan otak terutama di situ perkembangan otak terutama di situ ya itu benar-benar harus dijaga gitu nah kita ngomongin otak nih dok jadinya karena kan kalau misalnya untuk kebutuhan nutrisi otak biasanya kan familiar nih dengan DHA ya kan EPA gitu ya nah itu atau omega 3 biasanya gitu kan terus itu biasanya menjadi kebutuhan untuk otak anak gitu ya bahkan orang dewasa juga masih perlu gak sih dok? bisa iya bisa enggak gue penelitiannya masih banyak sih itu tapi memang yang paling yang paling karena pertumbuhan ini perkembangan otak as in dia menjadi mateng itu kan berarti sampai kurang lebih toddler ya preschool gitu lah ya umur 5 tahun digital ya 5 tahun 5 tahun 6 tahun lah kira-kira gitu sampai dia lengkap maksudnya sama kayak udah siap nih otaknya orang dewasa kalau itu setelah itu misalnya apa mau ada biar cespleng ditambahin ini ditambahin itu ada beberapa penelitian yang ada manfaatnya gitu misalnya kayak ditambahin DHA lagi ditambahin antioksidan ditambahin macam-macam cuman emang beda beda kebutuhannya sama waktu masih perkembangan anak beda karena untuk ngebentuk kan yang krusial adalah kita ngebentuk biar dia jadi siap gitu jadi otaknya sempurna lah ya istilahnya beda sama yang udah jadi terus kita kita mau biar cespleng biar lebih ini biar lebih apa misalnya lebih memorinya lebih ini ada ada penelitiannya di berbagai bidang tapi aku jujur aku belum baca nih kalau untuk dewasa sejauh apa dan yang oke tuh yang mana aja cuman kalau kita bicara tentang perkembangan otak yang sampai matang itu ya itu yang krusial tuh yang dari dia hamil sampai kurang lebih 5 tahun 6 tahun lah ya jadi kurang lebih jadi sebenernya perkembangan otaknya sendiri kan di 75% lah kurang lebih yang sebagian besar tuh di pas hamil kan yang ngebentuk kan nah sisanya tuh sebenernya menyempurnakan jadi kayak kurang lebih 15% ini kalau aku salah-salah boleh sejawat-sejawat dikoreksi ya tapi aku udah beberapa baca penelitian seperti itu kurang lebih 15% nya itu sampai dibilang sih infant infant itu tuh kurang lebih usianya 1 tahun sampai 2 tahun ya gitu terus nanti sisanya dilengkapi sampai preschool 5 sampai 6 tahun itu gitu jadi bayangkan porsi yang paling besar kan sebenernya berarti di kehamilan kan terus abis itu pas pas baby tuh pas kita bilang pas asi itu ya pas asi pas empasi nah itu kan berarti yang harus kita jaga bener-bener sebenernya gitu selain makanannya tentu juga stimulasi-stimulasi yang lain sih oke berarti bener ya bahwa memang DHA omega 3 gitu itu bener-bener kebutuhan untuk pertumbuhan untuk anak gitu ya karena itu masa-masa krusial gitu ya doken jadi emang sih DHA ini DHA EPA jadi DHA itu sebagian besar dari dia kan adalah asam lemak ya asam lemak baik kita bilang ya ini jadi ini Indonesia itu suka gak punya transliterasi yang baik bagi bahasa Inggris oh iya jadi kan dari dari Inggris atau dari istilah kedokteran nih awalnya mereka lemak sama asam lemak sebenernya lemak kan lipit yang dimaksudkan lemak kan lipit kan gitu ilmiahnya sedangkan asam lemak yang kita bilang lemak baik lemak baik itu maksudnya adalah asam lemak yang dengan rantai yang segini yang ada kimianya lah ya itu lah yang itu intinya nanti berdampak baik pada saat di metabolisme sana tubuh gitu itu disebutnya fatty acid kan sebenernya beda lipit dengan fatty acid sekarang kita bilangnya lemak-lemaknya gak boleh makan lemak gak boleh makan lemak padahal sebenernya ada lemak yang harus dimakan iya isi asam lemak yang baik itu justru si DHA ini gak dapatnya banyaknya dari nutrisi karena dia gak bisa di convert dari bukan gak bisa sih sedikit sekali bisa dirubah apa dari di tubuh jadi jadi ada beberapa tubuh yang kayak asam amino atau asam lemak yang bisa dia merubah-merubah nih dari ini dari bukan DHA misalnya dari apa dia bisa berubah untuk jadi A jadi B jadi gak harus itu yang dimakan sedangkan DHA ini kita gak punya enzimnya tuh gak gak punya atau convertingnya itu berubahnya itu cuma dikit maka jadi kita harus makan harus makan sumber yang ada itunya dalam bentuk jadi itu gitu nah itu si DHA itu sedangkan DHA itu lumai sebagian besar apa otak itu dari DHA karena dia tuh selubungnya asam lemak asam lemak itu dia bisa nanti membentuk sel membran sel termasuk membran sel dari otak membran sel otak itu kerjanya dia menyampaikan sinyal 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 listrik kali ya iya 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 supaya otak tuh bisa saling terkonek gitu iya iya jadi bisa bisa bekerja dengan baik nah pakai harfadu selubung yang bagus itu hmm nah dan sumber itu DHA DHA EPL omega 3 gitu-gitu gitu jadi kenapa jadi airnya penting di asupan dibanding karena kita gak bisa karena ada ada nutrisi yang kita bisa modifikasi sendiri dari sumber lain gitu gak masih itunya yang dimakan gitu oke berarti kan kita nih bunda-bunda harus tahu ya misalnya yang punya anak usia apa balita gitu ya harus tahu sumber-sumber makanan yang baik untuk maksudnya yang punya DHA omega 3 dan sebagainya gitu nah itu tuh apa aja sih dok oke yang paling banyak itu di makanan laut ikan sebenarnya ikan ikan di laut dalam jadi yang ikan berlemak ikan yang kalau kita ada kan yang kita pegang tuh kalau kita goreng atau kita taruh di panas dia ngeluarin ngeluarin minyak nah itu ikan-ikan yang seperti itu biasanya adalah salmon tuna gitu tuna makare makarel tuh aku tuh gak tahu ya di sini tuh apa ya bahasa Indonesianya oh ikan makarel ya kan suka ada di kaleng-kaleng tapi yang fresh ya maksudnya tetap yang kita pikirnya yang fresh jadi itu terus sarden tapi sardennya jangan di kaleng makanya yang sarden-sarden yang sarden di kaleng gimana yang bukan di kaleng itu gimana dong yang benar-benar ikan karena kalau ada di kaleng kalau udah di kaleng dia udah banyak banyak fermentasi ya bukan fermentasi banyak diawet kan dia kan pakai garam tuh garam yang banyak banget oh kasihan bukan kasihan mungkin untuk anak jadinya akhirnya terlalu berlebihan terlalu banyak garam itu gak garam ya natrium natrium hmm natriumnya terlalu banyak gitu jadi ini yang aku bilang semuanya ikan-ikan kalau bisa fresh saya bisa mikir sebenarnya kan kita negara katanya kita negara ikan ya gitu dan kemenkes juga ini kemenkes juga apa menyarankan menyarankan kan buat ayo kita makan ikan yang banyak gitu jadi kalau bisa sih ikan-ikan yang di laut dalam terus seafood juga ada seafood juga banyak hmm terus udah gitu sekarang nih banyak kalau misalnya mau omega 3 tapi dia gak langsung DHA ya jadi dia omega 3 nih karena beda jadi aduh gak jelasinnya gimana ya DHA itu turunan dari omega 3 jadi omega 3 itu sekelompok sekelompok asam lemak yang punya struktur yang disebut omega 3 strukturnya ada struktur tertentu itu omega 3 nanti dia kalau di metabolisme tuh bisa jadi ini bisa jadi ini dan dia macam-macam tuh omega 3 gak cuma satu jadi ada beberapa yang kita sebut omega 3 nah nanti diturunkan segala macem akhirnya jadi DHA akhirnya ada yang jadi EPA nah ada juga yang yang omega 3 yang ini tapi kan tadi gak bisa di convert dengan baik kan makanya kenapa kita harus minum DHA tapi ada dia kan tetep bisa di convert dalam bentuk dalam jumlah yang sedikit biasanya itu banyak omega 3 tuh di kacang-kacangan seeds jadi flex seed apa sih chia seed kacang-kacangan walnut gitu yang sekarang yang bilang oh banyak-banyak asam lemak baik di apa namanya kacang gitu bener gitu si omega 3 tuh ada disitu dan itu juga dibutuhkan juga gitu tapi emang beda kalau kita makan mungkin kalau kita makan kacang masih sekian banyak makan ikan cuma satu ya gitu jadi beda beda convertingnya jadi kalau apa namanya bisa gak dapat sumber apa sumber asam lemak baik ini dari yang misalnya misalnya vegetarian atau misalnya bisa tapi harus banyak ini yang makan ya dibanding kalau misalnya kita makan ikan ikannya cuma satu atau dua ekor gitu sehari gitu bedanya gitu terus sekarang udah ada makanan telur yang ditambah omega 3 itu bisa juga jadi sumber omega 3 kan terus misalnya ini ini apa produk sap daging daging-daging itu juga ada yang makan daging makan hewan ternak yang makan makan rumput itu bisa juga kayak sapi kambing gitu ya tapi kambing gak terlalu banyak ya jadi sapi itu bisa terus grass disebut sih grass fed animal jadi makan apa binatang binatang hewan ternak yang makannya rumput lah biasanya itu tapi emang gak sebanyak lagi ikan di seafood kayak apa sih kita bilangnya kita gak makan oysters ya disini tapi kerang-kerangan gitu di udang juga ada jadi itu lah makanan laut sebenarnya banyak dimakanan laut kalau misalnya ikan itu ini yang di ternak gitu dok gak apa juga selama dia jenis ikan misalnya salmon ikannya tapi salmonnya ternak ya gak apa-apa tapi beda ini emang apa namanya aku sempet baca tapi aku gak baca detail perbedaannya kayak gimana tapi emang beda komposisinya misalnya DHA-nya akhirnya seberapa banyak dibanding yang kan beda kan perlakuannya dia nyari makan sendiri sama dia dikasih makan sama dan makanannya apa gitu jadi tapi tapi tetap baik gitu tetap dia lebih tinggi si DHA-nya dibanding yang kalau kita makan kacang-kacangan karena kacang-kacangan ya itu karena dia dari omega 3 harus di convert dulu akhirnya jadi DHA butuh butuh banyak butuh banyak apa namanya proses dan butuh banyak jumlah dari kacang-kacangan dan seeds itu untuk akhirnya menyetarai si jumlah kalau kita makan ya kalau kita jadi itu sebenarnya makanya kenapa anak-anak sebisa mungkin proteinnya itu sumbernya adalah hewan karena asam lemak asam lemaknya itu banyak di hewan banyak di hewan maksudnya ikan seafood gitu dan protein yang lainnya juga lebih gampang diserapnya kalau dari hewan jadi beda convertingnya gitu jadi walaupun misalnya ini kan juga sumber protein kacang sumber protein juga kan iya benar tapi beda nanti dia penyerapannya terus jumlahnya berapa banyak Anda harus makan kacang dibanding misalnya Anda makan ayam satu atau Anda makan sapi satu gitu kan anak kita kan harus mikirin juga porsi makan anak seberapa banyak sih gitu mungkin nggak dia makan sebanyak itu kacang ya misalnya tapi kalau misalnya untuk ditambahkan misalnya kita untuk daripada cemilan kita yang tadi anti-calories misalnya mau makan kacang yang dipanggang gitu itu kan lebih oh iya oh iya ada DHA nya bukan DHA ada omega-3 nya di dalam jadi oke lah nggak guilty-gilti banget gitu misalnya gitu terus tambahin seeds gitu gitu jadi lebih kesitu tapi kalau anak usahakan proteinnya lebih banyak adalah protein hewan karena dia secara komposisi lebih banyak jumlah asam amino lemak asam lemak yang baik penyerapannya lebih gampang dibanding kalau misalnya dari kacang atau dari misalnya sayur-sayuran kan juga ada vitamin dan ada segala macamnya gitu gitu sih jadi karena juga aku kalau aku pernah baca ya dok ya itu ternyata kalau untuk anak makanan yang berserat itu harus sedikit nggak terlalu banyak iya memang karena kenapa tuh dok? karena dia belum kayak gini serat itu dia baik tapi dia ada serat kan biasanya kita dapetin dari sayur dari buah ya sayur sama buah itu punya kita sebutnya anti-nutrien jadi dia itu bagus jadi gini dia kayak nge-balance-in sih sebenarnya antara dia kayak meng-cancel out si nutrien yang satu jadi kalau misalnya makan ini dia penyerapan ini kurang bagus gitu makanya apa namanya kalau makan sayur banyak anak tuh kemungkinan kemungkinan untuk overdosis vitamin tuh sangat amat kecil karena mereka punya itu anti-nutrien itu gitu jadi harus makan sekian banyak dulu baru overdosis vitamin yang ada di dalam sayur atau buah tersebut gitu anak-anak ini karena dia iya belum gitu dan karena satu ada anti-nutrien terus dia bisa juga nyebabin sembelit juga biasanya anak-anak MPAC jadi yang baru yang baru yang baru yang baru mencoba nih biasanya suka sembelit masalahnya tuh biasanya itu mungkin sayur sama buahnya terlalu banyak oh porsinya gitu jadi dia belum bisa mencerna ya kan sebenernya serat itu kan dia pertama utamanya buat bikin apa padat fesis ya jadi dia bisa dikeluarkan dengan baik gitu lebih padat gak cahaya gitu nah anak tuh belum belum sematur itulah si ususnya gitu jadi apa namanya jadi gitu belum terlalu sembelit biasanya masalahnya kalau misalnya ya susah pupnya ya itu sampe asih ya tapi nanti kalau misalnya udah mulai makanan makanan apa namanya makanan keluarga udah bisa lebih banyak tapi memang makanya porsinya itu yang paling enak adalah cari isi piringku anak isi piringku tapi yang anak ya karena beda lah anak sama dewasa oh dewasa akan lebih banyak apa sayur sama buahnya hmm lebih banyak seratnya daripada sumber protein sumber makanan lainnya gitu ya hmm biasanya lebih banyak sayur sama buahnya kalau anak biasanya lebih banyak proteinnya dan pilihannya memang cari aja tuh isi piringku entar ada pembagiannya tuh ini ini segini ini segini oke ini semakin menarik ya pembahasan anak berdasarkan salah satu artikel nih dok dari jurnal kesehatan itu disebutkan bahwa pertumbuhan otaknya tuh hanya terjadi di usia balita dan semasa golden age apakah hal tersebut benar tadi udah dijelasin ya hmm oke kemudian pertanyaan selanjutnya ini jadi dilema para bunda juga sih ya bagaimana bunda banyak dilema iya pertama insecure gitu ya udah insecure dilema gak apa-apa halnya banyak insyaallah ya mudah-mudahan nah ini kita bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan nutrisi untuk dapat meoptimalkan tumbuh kembangnya anak-anak tuh gimana sih idealnya kayak misalnya gini banyak juga kan gak perlu lah beli suplemen vitamin gitu ya kalau misalnya asupan hariannya udah tercukupi gitu loh karena emang yang paling penting adalah asupan hariannya nah gimana kita tahu gitu kalau anak ini tuh udah punya asupan yang cukup gitu setiap harinya sedangkan kita gak bisa nakar gitu kan ya nah mungkin ada gak sih cara untuk menakarnya gitu supaya oh kita tahu nih anak ini kayaknya udah cukup makan harinya udah gak empty calories lagi gitu kan nah itu gimana dok sebenarnya sebenarnya satu makan itu tadi aku bilang diawalin dari sebenarnya dari dari menyusui ya dia belajar dari sana soalnya nanti picky eater masalahnya akan timbul bisa jadi dari sana gitu dari asy terus nanti pada saat pengendalannya sampai asy karena makan itu belajar kita belajar semuanya baby dari baby menyusui itu belajar baby baby makan yang sampai asy itu belajar akhirnya dia bisa makan makanan biasa itu belajar nah ibunya juga harus belajar untuk memberikan yang terbaik jadi tahu pada saat tahap-tahap perkembangan pertumbuhan karena tadi kan kita udah ngobrol ya bahwa sebenarnya yang banyak itu perkembangan otaknya sebenarnya di awal-awal kan terutama kita bilang sampai infant lah sampai dua tahun makanya ada seribu hari pertama kehidupan itu dan sampai kita akhirnya tambah sampai balita itu karena yang krusial kan disitu berarti makannya harus dijagain disitu jadi setiap tahap perubahan makanannya dari tekstur sampai jumlah sampai jenis itu kita harus sesuaikan disitu gimana caranya dia belajar sih pertama yang paling gampang kalau anaknya sudah soalnya kalau MPAC itu bisa satu podcast sendiri lagi ya bisa dua empat 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 kalau di kuliah ya gitu itu panjang lagi gitu harus kayak ada maksudnya kita harus kalau mau ngomongin pada saat ASI itu gimana pada saat MPAC itu kayak gimana pada saat makan keluarga itu kayak gimana tapi secara garis besar kalau pada saat ASI mah udah ya eksklusif kalau MPAC itu pokoknya sesuaiin tekstur karena dia sedikit belajar karena kalau dia kita mau ngasih makanan apapun kalau dia gak mau nelen dan gak mau masuk KTM terus otomatis nutrisinya gak akan tercapai kan kita hanya stres anaknya stres nah jadi sesuaiin tekstur terus kita harus sabar gitu terus pemilihannya tadi yang protein proteinnya pilihannya protein hewani kalo anak sayur buah itu biasanya lebih ke snacknya nanti gitu karena dia lagi butuh si asam lemak protein tadi tuh dan carbohydrate juga cuman emang porsinya gak sebanyak itu terus kalau dia udah makan-makanan keluarga itu coba pakai si piringku yang anak untuk anak prinsipnya sebenernya pilihnya harus sesuai sama usia jadi porsi itu harus sesuai sama usia ya jadi jangan juga porsinya berlebihan gitu terus feeding rules itu ada yang setuju ada yang enggak kan ya jadi apa ini makan rules makan jadi kapan harus makan kapan enggak itu sebenernya beda-beda feeding rulesnya tapi secara garis besar agar dia mau makan pada saat makan besar kan anak ini dilatih ya buat makan sesuai jamai jadi jangan ngasih asi atau ngasih susu atau ngasih cemilan deket sama dia mau makan oh kenyang kan dia akhirnya yang seharusnya makan utamanya dia dapat dia udah keburgenyang akhirnya gak terpenuhi itu yang seharusnya kita bisa masukin tidak macam asal memak protein gitu nah itu jadi itu tipsnya sih yang kayak gitu terus sesuaiin porsinya itu nanti harus dilihat tuh diisi piringku yang anak udah ada kok gampang tinggal cari dan pilihannya proteinnya protein hewani dan jangan banyak kayak gini anak kalo udah dikasih manis apalagi anak asi dikasih yang rasanya manis dia akan cenderung masuk sama rasa manis makanya tadi ada tips juga kalo misalnya anaknya lagi GTM pilih tambahin misalnya yang makanan yang ada makanan gedenya ada rasa manis-manis jadi kayak kasih jagung untuk ada manis tuh kasih apa ya mungkin ubi yang agak manis gitu sebagai sumber karbohidratnya gitu itu jadi dia akan lebih cenderung manis nah kalo kita udah ngasih manis yang strong banget gimana kalo makanan-makanan yang snack dan lain-lain itu kan manis banget kan ya nah dia kan maunya makan itu mulu oh jadi akhirnya ketagihan kecanduan ya atau dia maunya nyusu mulu jadi dikasih susu mulu yang manis banget kan ada tuh yang sekarang rasa-rasa iya iya dia maunya gitu mulu gak mau makan akhirnya jadi permasalahan lagi gitu jadi dia beratnya naik tapi isinya gak ada gitu oke kalo tadi mau balik lagi nih dok ke pembahasan protein hewani ya dok karena tadi kan perbedaan kalo misalnya ikan yang di laut dengan ikan yang ditanak itu tetap beda gitu ya walaupun sama-sama punya DHA gitu ya kalo misalnya ikan sidat dok atau belut nah itu gimana itu proteinnya tinggi kan terus ada asam lemak baik juga jadi boleh gitu karena kita banyak nih kayak ikan sidat banyak jenisnya banyak jenisnya ya ikan sidat terus ada ikan-ikan lain yang ikan biasanya nih ya kalo aku di pasar tuh temu yang terjangkau gitu yang cepet dapet yaitu ikan nila mejaer gitu ya boleh makannya ikan kembung itu tinggi loh ikan kembung ikan lele itu protein ikan bandeng ikan sidat juga bisa tapi ikan sidat jarang gak dijadiin iya sih gak dijadiin ini ya jarang dijadiin lauk apa aku aja gak makan ikan sidat? dijadiin lauk dok dijadiin lauk ya? berarti aku yang jarang cuman emang pengolahannya sih harus tepat oh iya ya karena kalo pengolahannya gak tepat gitu itu kayak wah amis banget gitu tapi banyak banget ini lho minyaknya nah iya jadi itu pernah ikan sidat dibakar yaitu langsung dibakar cuman dikasih cementega oh ikan apa minyaknya malah makin banyak gitu nah iya itu jadi bagus juga karena ini bisa juga jadi sumber asam lemak baik kan gitu jadi boleh kalo misalnya bisa masaknya aku gak jago oke harus ditingkatkan ya ya sangat ya bunda-buna itu bisa jadi sumber lemak baik juga tapi perhatikan ya kalo misalnya makanya kenapa akhirnya ada suplemen sebenernya bukannya kita memang menutrisi utama tuh dari makanan yang paling bagus ya makanan yang asupan nutrisi cuman kalo misalnya ternyata kita tidak bisa atau ada kebutuhan khusus kadang-kadang ada misalnya anak yang membutuhkan misalnya ada gangguan databolis atau ada apanya yang kurang bisa ditambahkan dengan suplemen jadi bukannya sesuatu yang gak boleh sama sekali jadi bisa pilihan suplemen karena biasanya kalo suplemen itu dia udah tinggal jadi iya tinggal masuk tinggal siap minum siap makan gitu gitu jadi pastikan tapi suplemennya yang emang sudah ada pomnya kalo yang muslim ada hal-hal yang muginya dan kalo bisa konsultasiin ke dokternya jadi mungkin kadang-kadang ada oh ini udah boleh-boleh diminum sama anaknya gitu atau mungkin anaknya lagi ada keadaan apa yang gak boleh minum itu kalo aku sih gitu tapi boleh banget gitu sama aja kayak suplemen ibu hamil kan gitu jadi apa namanya yang penting dia ada keadaan khusus yang dia membutuhkan itu gitu entah makanannya kurang entah ada kebutuhan yang berlebih yang lebih yang harus ditambah gitu jadi boleh banget kalo misalnya kalo bisa masak ikan sidatnya atau ternyata ada penjual makanan ini ikan sidatnya boleh banget tapi sama kayak makanya itu kan kadang-kadang kalo salmon atau kalo tuna susah dijangkau harganya agak-agak ya gitu ikan sidat ikan kembung ikan lele tapi satu lagi sih yang penting walaupun itu kan isinya udah bagus tuh asam lemaknya asam amino protein segala macem di dalamnya udah bagus makanya kenapa ikan disuruh makan tapi pengolahannya tiba-tiba pengolahannya kita di fry aja terus pake minyak yang boleh kali-kali pakai iya 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 sama aja ya buyar gitu oke oke jadi lebih baik biasanya dikukus direbus dipindang di apa sih banyak ya masak Indonesia tuh macem-macem ya sekarang juga teknologi juga udah canggih sih iya iya kadang udah ada apa ya pen pen yang iya itu kalo aku bener-bener coba sih karena saya bukan pemasak ya mungkin nanti harus dicoba nih karena kan kan bergerak di nutrisi nih harus iya harus coba dong harus coba karena emang aku bukannya aku seneng ngeliatin masak dan makan sebenernya masak tuh asik ya dok cuma abis bersihin persis kayak aduh terimakasih persis sama oh berarti emang sama bukan saya aja yang mau tapi ibu-ibu kayak gitu kayaknya ya perkuat kalo misalnya kalo misalnya masaknya Indonesia kan rempah macem-macem banyak-banyak banyak banget kan terus ngeliat ya Allah gimana ya gitu jadi masak itu mungkin sebuah sekali yang heboh-heboh gitu tapi aku masak sih maksudnya diusahakan masaknya gimana pun juga pada saat kita kalo kita yang masak sendiri kita tau komposisinya kita bisa gak nakat terus higienitasnya kan kita gak tau ya kalo misalnya orang walaupun gimana juga dan kak gini kalo aku tuh apa yang kita masak walaupun mungkin sederhana ya mohon maaf ya suami dan anakku yang lagi nonton ini mungkin nanti mungkin kalo kamu sudah besar gitu iya walaupun walaupun masakannya sederhana gitu ya cuman apa yang kita curahkan disitu juga karena gak cuman makanya makan itu gak cuman sekadar yaitu dia sebagai makanan cuman ada kasih sayang di dalamnya gitu ada doa-doa yang disampaikan pada saat kita masak gitu ada harapan misalnya tumbuh kembangan jadi baik jadi anak sole jadi anak pinter jadi yang gitu-gitu nah itu kan kalo orang yang masak kagak mas dia doanya gak getal beda-beda harapannya beda gitu sama kita gitu kalo yang pejual kan yang penting biar aku baklaris kalo kita kan ya Allah semoga tumbuh kembangan aku kan beda ya beda pas masak tuh sambil ya Allah gitu kan sambil doa gitu kan sambil ada harapan-harapan gitu walaupun masaknya sebenernya cuman ngaronin nasi gitu misalnya atau misalnya numis apa gitu tapi kan pas dipilih pasti itu juga gitu jadi ntar akan kalo tidak akan aku semangat ya untuk bunda kiki ya bunda makanya apa sih mama ibu 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 dan ayah ibu dan ayah selamat pagi aku pergi sekolah sampai kan nanti kira-kira mama papa iya aku lebih kayaknya jadi ibu tuh gimana gitu dibanding gak tau ya ini sih preferensi ya cuman kayaknya kalo dipanggil ibu kayaknya lebih meresap ke dalam jiwa gitu lebih ini sih gitu oke seru banget sampe gak kerasanya udah berapa jam 24 jam nih wow sudah besok lagi saya sudah dicariin oke mungkin dari dokter kiki ini ada closing statement untuk bunda-bunda terkait ya asupan harian tentang tumbuh kembang silahkan pokoknya intinya bunda-bunda ini yang kalo aku dapet dari pengalaman aku selama ini emang masa yang krusial banget nih emang kita harus harus perhatiin banget tapi jangan juga jadi berlebihan itu sih yang mau aku sampaikan karena kadang-kadang ada yang nanya ada yang nanya MPAC MPAC tuh berapa gram gitu gak usah berapa gram gitu maksudnya kita takernya ada sesuai deh nanti sabohidrat tuh telapak tangan pake metode telapak tangan tuh ada lagi deh nanti ya metode telapak tangan yang gampang jadi gak harus ya kan kalo kita mesti nih bangin si ibrit si ibrit lama anaknya kan baru lapar lagi besok gak mau bangun jam berapa bu gitu kan masaknya mau bangun jam berapa gitu loh maksudnya gak usah sampe segitunya cuman jadi kita semua tuh di tengah-tengah lah gitu satu itu harus sesuai tapi jangan berlebihan jangan insecure jangan insecure lah jatuhnya lebih kewaspada dan dan belajar ilmunya yang tepat kalo kita tau kita jadi gak berlebihan atau gak kekurangan terus kedua untuk tumbuh kembangannya gak usah dibanding-bandingin sama tetangga atau teman arisan atau keponakan gitu kadang-kadang kita anak aku udah naik 7 kg gitu misalnya gak usah kayak gitu gitu maksudnya yang penting adalah perkembangan anak kita sesuai dengan kan ada KMS tuh ya buku KIA yang pink itu atau mungkin di rumah sakitnya ada sendiri bukunya itu pokoknya sesuai itu udah gak usah pusing gak usah mikir ini itu ini itu gitu karena sayang energinya kepakai buat itu akhirnya kita jadi mengasuh anak menyusui memberi makan mengasuh tuh jadi beban besar sekali akhirnya walaupun itu sesuatu amanah yang besar cuman jangan akhirnya itu jadi menghambat kita itu yang jelas sih pertama tadi ilmu itu harus sudah makanya kenapa nih ada podcast kan ada podcast ada IG live ada webinar itu semuanya sebenernya kalau aku kenapa aku ya mudah-mudahan ini ada manfaatnya mohon maaf kalau misalnya nanti ada ada kesalahan satu dua hal itu mohon dikoreksi aja gak apa-apa apalagi sejauh-jauh yang denger ya karena aku kan juga masih belajar kita masih belajar dan kita semua sharing-sharing disini nah itu berharap karena aku ibu-ibu juga gitu itu ngerasain ke insecureannya itu jadi pengen ibu-ibu semua jangan sampai insecure dan tahu udah ilmunya yang bener bener-bener ada manfaatnya dari yang kita obrolin sekarang dan ibu-ibu yang lain juga bisa share ke temen-temennya gitu bikin komunitas jadi ibu-ibu itu ibu-ibu itu mungkin di tengah-tengah tetangga yang ternyata punya anak-anak yang umurnya kurang lebih sama gitu ngadain nonton podcast bareng gitu misalnya bikin resum podcast kayak gitu jadi lebih fun juga gitu dan kita bisa saling eh misalnya tahu eh ada ini disini ada konsuler bagus atau ada ada ilmu baru disini jadi sebenernya gitu sih karena kita juga belajar aku juga belajar dan ilmu pengetahuan tuh berkembang ya kadang-kadang kadang sekarang A ternyata ada tambahnya jadi A1 atau A2 gitu jadi ada perkembangannya jadi jangan jangan ngejudge juga jadi misalnya ah dokter A bilangnya ini dokter B bilangnya ini gitu kadang-kadang ada ada perbedaan pendapat diantara orang yang belajar ilmu pengetahuan itu dan kita menikapnya juga harus bijak kadang-kadang juga masalahnya kasus per kasus misalnya anaknya yang ini kok dikasih ini anaknya yang ini dikasih ini gimana ya dok karena itu sering tuh kok dia udah dikasih ini gini-gini tapi ini gini-gini ya kita gak tau kasusnya seperti apa iya bener-bener jadi kalau aku sih lebih banyak ke fokus pada anak kita sendiri dan diri kita sendiri fokus mengembangkan ilmu yang bermanfaat dan kalau bisa di-share jangan terlalu banyak insecure dan gak usah terlalu dengerin yang ngilekit-ngilekit gitu oke terima kasih untuk dokter Kiki sama-sama sangat bermanfaat banget nih untuk bunda-bunda semoga insyaallah ya kita berkurang ya insecure-nya gitu ya untuk ya kita harus bersama agar tidak insecure untuk ya mengurangi rasa takut kita terhadap asupan anak kita oke terima kasih dokter sekalian sama-sama terima kasih banyak sampai jumpa di podcast halo bunda selanjutnya ya ya selamat menikmati selamat menikmati